Apakah sholat tarwih 8 rokaan itu tidak sah? Kita punya fikir terawih praktis juga. Saya rentet cerita terawih. Cerita Qiyamul Lel. Kita bahas tentang sholat fitirnya Nabi dulu. Karena sholat fitir itu ada di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Nah, ternyata ada hadis Siti Aisyah tentang terawih Nabi. Hadis Siti Aisyah. Nabi itu tidak pernah melakukan sholat lebih dari 11 rokaan. Di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Itu adalah sholat fitir. Yang sebagian orang dijadikan dalil itu sholat trawih. Bukan, itu sholat fitir. Karena di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Jadi sholat fitir Nabi itu kebanyakan 11 rokaan. Jadi 11 rokaan yang selama ini didengar, didengar itu adalah kita dengar itu wetirnya Rasulullah. Rasulullah pernah wetir sekali. Satu rokaan pernah, tiga juga pernah, tujuh juga pernah. Sebelas kebanyakan. Wetirnya Nabi adalah 11 rokaan selesai. Itu wetir Nabi. Lalu trawih Nabi berapa? Trawih Nabi tidak ada bilangannya. Yang mengatakan trawih Nabi 20 rokaat, bohong. Yang mengatakan trawih Nabi 10 rokaat, 28 rokaat juga bohong. Karena bilangan trawih Nabi tidak ada. Karena ceritanya Nabi sholat di malam Ramadan, sendirian diikuti oleh sahabat Nabi. Di hari ketiga diwiti, hari ketiga empat diikuti semakin rame. Nabi tidak datang lagi. Itu kisah kiamulel di bulan Ramadan. Trawih. Jadi trawih Nabi tidak ada bilangannya. Yang mengatakan 8 itu trawih Nabi. Bagaimana hadis di Tiaisyah yang masyur itu adalah tentang wetir. Karena itu ceritanya di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Coba baca hadisnya. Makanya jangan dipaksain. Wah, yang benar adalah harapan rokaat adalah wetirnya Rasulullah. Anda jangan berbohong. Hadis itu tidak menunjukkan sholat wetirnya Rasulullah. Tapi itu sholat wetirnya Rasulullah. Maka sholat 8 rokaat bukan trawihnya Rasulullah. Bukan bilangan trawihnya Rasulullah. 20 rokaat juga bukan bilangan trawihnya Rasulullah. Cuma kenapa kok 4 madhab mengambil 20 rokaat? Ini ada bermasalah, ada hal lain. Karena 20 rokaat itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu diikuti oleh para sahabat. Ramadan dan di luar Ramadan. Coba baca hadisnya. Makanya jangan dipaksain. Wah, yang benar adalah harapan rokaat adalah wetirnya Rasulullah. Anda jangan berbohong. Hadis itu tidak menunjukkan sholat wetirnya Rasulullah. Tapi itu sholat wetirnya Rasulullah. Maka sholat 8 rokaat bukan trawihnya Rasulullah. Bukan bilangan trawihnya Rasulullah. 20 rokaat juga bukan bilangan trawihnya Rasulullah. Cuma kenapa kok 4 madhab mengambil 20 rokaat? Ini ada bermasalah, ada hal lain. Karena 20 rokaat itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu diikuti oleh para sahabat Nabi. Sampai hari ini, para ulama 4 madhab, kecuali madhab maliki saja. Semua mengatakan seperti itu. Kenapa? Nabi yang nyuruh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin. Ikuti sunnahku dan sunnahku rasidin. Maka para sahabat, para tabin, para ulama faham. Sehingga trawih 20 rokaat. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Ada khilaf madhab malik. Bolehlah di sini ikut madhab malik nanti. Sesaat-sesaat. Madhab malik adalah 20 rokaat. Madhab yang kedua adalah 36 rokaat. Najib. Mau? 36 rokaat. Kenapa? Karena ahli Madinah itu merasa di Mekah itu setiap 2 rokaat, 2 rokaat to'af. Trawih 2 rokaat, 2 rokaat to'af. 2 rokaat, 2 rokaat to'af. Kita di Madinah tidak ada ka'bah, tidak ada to'af. Ditambah dengan rokaat. Sehingga menjadi jumlahnya 36. Jadi dalam pembahasan fikir, sholat trawih yang ada menurut A'imah adalah 20 rokaat dan 36 rokaat. Silahkan. Terus setelah itu apa? Bagaimana ini 8 rokaat? Apakah sah? Begitu ya? Dia sah sebagai kiam mulel. Mau disebut trawih yang penting? Daripada tidak sama sekali. Jangan dimarahi juga. Jangan dicaci. Cuman ulamak fikir Madhab Shafi'i mengatakan tidak sah sebagai taraweh. Itu adalah pendapat Madhab Imam Shafi'i. Cuman ya, kalau kita memberi motivasi orang ya, ya jangan sampai tidak sah dong ya. Paling dapat pahala kiam mulel. Jangan direndahkan juga. Jangan direndahkan yang penting rokaat. Alhamdulillah. Daripada yang digardu. Tidak sholat. Cuman yang repot kadang membitaahkan yang 20 rokaat. Cuman yang repot kadang membitaahkan yang 20 rokaat. Membira motivasi orang ya, ya jangan sampai tidak sah dong ya. Paling dapat pahala kiam mulel. Gitu lah. Jangan direndahkan juga. Jangan direndahkan yang penting rokaat. Alhamdulillah. Daripada yang digardu. Tidak sholat. Cuman yang repot kadang membitaahkan yang 20 rokaat. Kan kacau. 28 rokaat bukan bid'ah. Kita ada mengatakan bid'ah. Kemudian dia mengatakan, Nabi itu bayangkan secara akal. Di bulan Ramadan, Nabi menganjurkan agar kita banyak beribadah. Betul ya. Kan gitu ya? Coba. Tiba-tiba di bulan Ramadan, Nabi sholat trawehnya 8, fitirnya 3. Padahal di luar Ramadan, fitirnya saja 11. Turun dong. Masa Nabi hanya ngomong saja. Itu saya bakas agak detail dalam kitab traweh kami. Pertama kita bahas tentang fitir. Nabi saat datang, riwayat tentang fitir saya kumpulin di situ. Setelah itu, riwayat tentang traweh. Ternyata gak ada bilangannya. Yang terakhir adalah bilangan trawehnya Rasulillah. Ternyata trawehnya sahabat Nabi. Kemudian pendapatan Imah Madhaibul Arba'ah. Ada buku VK. Cuman maksud kami di sini. Anda jangan cacimaki. Kalau Anda melihat tetangga Anda trawehnya 8 rokaat, Anda kasih motivasi. Yuk ditambah sedikit. Kemudian setelah itu kami sampaikan. Anda pengurus masjid. Anda punya tugas mengajak orang untuk berbuat baik sebanyak-banyak. Sudukah yang banyak. Ya kan? Berdikir yang banyak. Termasuk, tolong, jadikan masjid Anda, musyola Anda. Trawehnya juga yang paling banyak dong. 20 roh. Kalau ada yang males, terserah dia memutus-mutus sendiri. Tapi jangan dijadikan 8. Yang mau 20 jadi males nanti. Coba kalau sudah masjid kasih 8. Yang lain, males ya sudah selesai. Alhamdulillah, minum kolak. Makan kolak nanti gak dilanjutkan. Tapi kalau di masjid sudah 20, sama 3, 23, apalagi mitrin 11, yang tidak kuat, ya namanya sunnah, silahkan. Tapi imamnya, hendaknya, mengajak orang untuk bisa beribadah lebih banyak lagi. Dan ingat, jangan cacibaki, jangan olah-olahan setelah ini. Tidak traweh pun tidak dosa. Kadang-kadang jadi perselisihan. Cuman, begitulah kita amanat ilbiah, kita harus jujur, begitulah perkataan para ulama. Traweh adalah sunnah. Seperti itu ya. Ada buku traweh kami. Nggak tahu judulnya apa ya, lupa ya.